Intro Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, Sulawesi Selatan memiliki kawasan desa adat yang menarik untuk dikunjungi. Tak melulu soal keindahan alam di sekitarnya tetapi juga soal tradisi yang masih terus dijaga masyarakatnya. Desa Kajang Amatoa berada di wilayah administrasi desa Tanatoa yang merupakan tanah tertua di dunia karena kepercayaan masyarakatnya. Desa ini menempati lahan seluas 331 hektare dan wilayahnya dikelilingi hutan tanpa jalanan beraspal. Lokasinya sendiri berjarak 56 km dari kota Bulukumba. Mengunjungi desa Kajang Amatoa akan memberikan pengalaman menarik untuk belajar tentang kearifan lokal masyarakat yang terus menjaga budaya dan adat istiadatnya selama bertahun-tahun. Suku Kajang merupakan suku tradisional yang menempati Kabupaten Bulukumba. Daerahnya terbagi dalam 8 desa dan 6 dusun. Secara geografis, daerah Kajang terbagi dua, yaitu Kajang Dalam atau Tua Kajang dan Kajang Luar atau Tua Lembang. Orang Kajang Luar cenderung hidup lebih modern dan bisa menerima peradaban seperti teknologi dan listrik. Berbeda dengan Kajang Dalam, di sana tidak ada listrik dan orang-orangnya tidak diperkenankan menggunakan sandal sebab dianggap dibuat dari teknologi. Hingga saat ini suku Kajang dikenal dengan hukum adat yang masih kental. Mereka akan menjauhkan diri dari segala hal yang berbau modernisasi. Pemimpin tertinggi pemangku adat Kajang ialah Amatoa. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh adat lima kareng talung. Yaitu Kalalombok di bidang urusan luar dan dalam kawasan. Galaputo di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Galama leleng di bidang perikanan dan kelautan. Puang karaheng di bidang pemerintahan dan pembangunan. Serta sulehatan di bidang pemerintahan khusus di tambangan. Masyarakat suku Kajang menjadikan hitam sebagai warna adat yang dianggap sakral. Bahkan ketika memasuki kawasan desa, pakaian harus serba hitam. Bagi mereka, hitam memiliki makna kekuatan dan persamaan dalam segala hal. Sederhananya, tak ada warna hitam yang lebih baik antara satu dengan lainnya. Semua hitam adalah sahabat. Untuk transportasi, jangan harap ada kendaraan modern karena mereka terbiasa berpergian dengan menunggang kuda. Sedangkan mata pencarian warganya di bidang pertanian seperti jagung, padi, ubi, cengkeh, kakao, buah-buahan, dan karet. Sebagian besar masyarakat suku Kajang memeluk agama Islam. Namun mereka juga punya kepercayaan adat yang disebut patuntung. Patuntung diartikan sebagai mencari sumber kebenaran. Bila manusia ingin mendapat kebenaran, mereka harus bersandar pada tiga pilar, yaitu Tuhan, Tanah, dan Nenek Moyang. Desain rumah adat desa Kajang Amatoa terdiri dari dapur, ruang tamu, dan ruang tidur. Wanita yang masih lajang akan menempati ruang terpisah. Di lantai atas terdapat gudang yang disebut para untuk menyimpan bahan pangan seperti padi dan jagung. Bagian tengah rumah disebut kale bala yang berfungsi untuk hunian, sedangkan bagian kaki rumah disebut sirih dan fungsinya untuk kegiatan menenun, menumpuk padi atau jagung, dan tempat hewan ternak. Dalam membangun rumah tidak diperkenankan menggunakan bahan batu bata atau tanah karena mereka percaya bahwa hanya orang mati yang diapit liang lahan dan tanah. Jika ada keluarga suku Kajang yang membangun rumah menggunakan batu, mereka akan dianggap telah mati oleh warga lain. Satu hal yang pasti, semua rumah adat menghadap ke barat. Bukan tanpa alasan, barat dianalogikan sebagai simbol dari keberadaan nenek moyang mereka. Semua bangunan pun dibuat sama tanpa perbedaan sedikit pun sebagai ungkapan keseragaman dan kesederhanaan. Di dalam setiap rumah, tak ada satupun peralatan rumah tangga, tak ada kasur maupun kursi, bahkan tak ada listrik. Namun warga mendapatkan cahaya dari lampu yang terbuat dari kemiri yang dicampur kapas dan dibentuk seperti lilin. Bila ingin berkunjung ke suku Kajang Amatoa, pastikan kalian mengenakan pakaian serba hitam, karena ini diwajibkan untuk mematuhi aturan. Untuk pria diwajibkan mengenakan ikat kepala dan tak mengenakan alas kaki. Terima kasih telah menonton!